Hai semuanya, selamat datang di Duisman Channel bersama saya, Rima Artianti. Jadi di sini saya akan memamparkan tentang ketentuan khusus dan kiterial penilaian dari Loma MC Bahasa Indonesia. Simak terus videonya ya sampai akhir. Loma MC Bahasa Indonesia dengan tema ulang tahun Duisman yang kedua. Peserta diberikan tek naskah MC Bahasa Indonesia terlampir. Naskah MC dipamparkan boleh dengan membaca susunan acara dan nama-nama orang saja. Selain dari itu, dipaparkan dengan menghafal. Tidak ada batasan durasi waktu untuk Loma MC. Namun, peserta tidak diperkenankan untuk mengubah naskah MC yang telah diberikan. Saat mengupload video, wajib menambahkan tagat Loma MC Bahasa Indonesia Duisman. Nah, untuk kiterial penilaian Loma MC Bahasa Indonesia yaitu penampilan 20%, intonasi 20%, ekspresi 20%, kelapalan 20%, percaya diri 20%. Nah, itulah tadi pemamparan singkat tentang ketentuan khusus dan kiterial penilaian Loma MC Bahasa Indonesia. Semoga dapat dipahami dan mengerti ya. Sekian dan terima kasih.